Penangkalan alur di perairan pelabuhan Pulau Bayi mengakibatkan suplai bahan bakar minyak atau BBM mengalami keterlambatan. Hal ini karena pola suplai berubah dari yang biasanya dapat dilakukan sekaligus, kini didropping menjadi dua kali dalam sehari. Mengatasi ini dikatakan Gubernur Bengkulu Roydin Bersha, Pemprov Bengkulu serta Pelindo berencana melakukan pengerukan alur. Dengan sistem private company atau melibatkan para perusahaan yang menggunakan jasa yang sama menggunakan alur tersebut, sebagai lalu lintas dan telah disetujui oleh Pelindo. Nantinya akan dilakukan perawatan rutin tahunan dan untuk terbentuknya mekanisme kerjasama ditargetkan selesai di awal September ini. Sudah disepakati dengan pihak Pelindo, kemudian dengan semua asosiasi, ini baik GAPKI maupun APBB termasuk unum tajasa yang lain. Jadi mungkin nanti modalnya akan ada sebuah perusahaan yang akan bisa melakukan maintain perawatan alur itu secara rutin tahunan, Nah kita harapkan mungkin dalam waktu dekat ini akan mulai terbentuk mekanisme kerjasamanya diperkirakan sekitar awal-awal September.